Terong Belanda Terong Belanda merupakan salah satu buah asli beras tagi. Buah ini sudah ditanam di daerah beras tagi sejak zaman penjajah Belanda. Buah ini dibawa dari negeri kincir angin dan ditanam di sini. Saat berjalan-jalan di kebun, aku melihat banyak terong Belanda yang sudah matang. Pak, kita terong Belanda ini ya Pak ya? Oh ya Endul, ambil aja secukupnya Endul. Hah? Ciri terong Belanda yang sudah matang adalah warna buahnya yang berubah dari hijau menjadi kemerahan. Aku memetik banyak buahnya yang sudah matang. Rencananya, aku akan membawanya pada buru seminggu. Siapa yang suruh kamu ngambil itu? Bapak. Ini saya tadi sudah minta Pak. Tadi saya sudah minta, saya cari-cari orang, tidak ada, saya sudah teriak. Saya suruh ibu ini, ini. Ayo teruskan lanjutin. Ah, Bapak ini aja. Terong Belanda yang sudah kukumpulkan ini, kubawa pada ibu Rusmi. Ibu Rusmi sudah berjanji membuatkan ku jajanan yang dibuat dari terong Belanda. Bu Rusmi sudah menunggu ku di rumah. Ia telah menyiapkan daun singkut yang akan digunakan untuk membuat kudapan kastanah karu. Kurang aja kalau ya, kudul. Aku... Amut, bu, amut, bu. Amut si bu merapat terus. Aku bikin aku senget aja ini terus. Amut. Berkecur aku. Ini saya petik banyak ini, bu. Dimana kompil itu? Itu di kompon sana, bu. Aku membantu untuk mengupas terong Belanda terlebih dahulu. Rupanya, ia ingin membuat kreasi kue cimpa unung-unung yang menggunakan terong Belanda sebagai campurannya. Kulitnya yang berwarna merah, kubuang hingga menyisakan kulit dalamnya yang berwarna kuning saja. Bagian inilah yang dapat diolah menjadi makanan. Manfaat terong Belanda sangatlah banyak. Kandungan vitamin A pada terong Belanda dapat memenuhi kebutuhan harian vitamin A pada orang dewasa. Dan kandungan vitamin C-nya dapat mencegah penuaan dini dan juga baik untuk kulit serta daya tahan tubuh. Warna kuning pada terong Belanda sudah dapat dikonsumsi. Namun sebagai campuran cimpa, bagian yang hendak digunakan hanyalah bagian yang berwarna merah saja. Sedangkan untuk isian, bagian kulit dalamnya lah yang akan digunakan. Karenanya, aku memisahkan terlebih dahulu bagian dalam buah dengan kulit dalam buahnya. Ada berbagai macam cimpa yang ada di Tanah Karu. Kali ini, kami akan membuat cimpa unung-unung. Kue cimpa adalah kue yang berbahan dasar tepung beras bulut dan tepung terigu. Kue cimpa biasanya diisi dengan gula merah dan juga parutan kelapa. Kudapan ini adalah kudapan yang wajib ada pada saat pesta Karu. Terutama pada saat erdang medem atau pesta kerja tahunan. Dengan berbahan terong Belanda, cimpa unung-unung ini akan menjadi inovasi kuliner Tanah Karu. Titi, gimana kau Titi? Titi, sebentar. Tidak pernah muda saja. Tidak suka anakku sama kau. Kau jelek lagi. Terong Belanda lebih sering dijadikan selai ataupun sirup. Bagian merah dari buah dihancurkan lebih dahulu. Tekstur buahnya tidak terlalu keras sehingga mudah untuk ditumbuk. Cukup dengan gelas. Terong Belanda sudah hancur dengan sendirinya. Warna terong Belanda pun terlihat sangat segar. Adonan untuk membuat kreasi cimpa unung-unung tidaklah terlalu banyak. Hanya membutuhkan tepung beras dan juga terong Belanda yang sudah dihancurkan. Bahan tersebut dijadikan satu wadah dan dicampurkan hingga merata. Untuk membuat selai terong Belanda, bagian kulit dalam pada terong Belanda dimasak hingga hancur. Kemudian ditambahkan gula putih dan terus diaduk hingga seluruh bahan hancur lalu mengentap. Dalam waktu 15 menit, selai terong Belanda pun jadi. Berbeda dengan kue yang biasa dibungkus dalam daun pisang. Cimpa unung-unung haruslah dibungkus dengan daun singkut. Hal ini karena daun singkut dapat membuat cimpa menjadi lebih harum dan bertekstur mengikuti tekstur daun singkut. Agar adonan tidak lengket di daun, daun singkut diolesi sedikit minyak. Barulah adonan cimpa direkatkan di atas daun lalu diisi dengan selai terong Belanda. Setelah cimpa dibungkus, daun singkut juga digunakan untuk mengikat ujung cimpa. Adonan cimpa sudah dibungkus. Ini saatnya cimpa digugus. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk proses pengukusan hingga matang. Cimpa unung-unung terong Belanda siap disantap. Isian terong Belanda dalam cimpa menimbulkan rasa manis, asam dan enak. Ditambah dengan rasa cimpa yang legit membuat kue ini lebih enak. Ternyata, terong Belanda tak hanya bisa dijadikan selai ataupun sirup, namun juga bisa menjadi olahan tradisional seperti ini. Hingga kini, kue cimpa masih menjadi kudapan primadona di Tanah Karu. Dengan dikreasikan seperti ini, semoga kudapan ini terus bertahan hingga naju-tuk telah. Terima kasih sudah menonton!